Pemirsa Silviana Murni telah selesai menjalani pemeriksaan di Bares Krim Polri dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Julita Telaumbanua dan jurukamera Rio Cornelianto. Ya Julita, apa hasil pemeriksaan Silviana Murni di Bares Krim Polri hari ini? Ya Veronica, Silviana Murni satu jam yang lalu telah meninggalkan gedung ombudsman usaha diperiksa oleh penyidik Bares Krim Polri dimana ia diperiksa tadi sejak pukul 9 pagi ini berarti 6 jam Silviana Murni diperiksa oleh penyidik Bares Krim Polri. Usaha diperiksa tadi ia tidak menjelaskan detail terkait apa yang ditanyakan oleh penyidik dan juga ada beberapa pertanyaan yang diajukan namun ia menjelaskan bahwa polisi menggali terkait dengan informasi dugaan korupsi dana bansos untuk kuarda pramuka DKI Jakarta untuk anggaran 2014-2015. Ia menyebutkan bahwa dana yang diberikan kepada kuarda pramuka pada saat itu merupakan dana hibah dan bukan dana bansos. Dan inilah yang juga sedikit protes oleh Silviana tadi. Dan juga ia menyebutkan polisi menanyakan terkait dengan pertanggung jawaban dari dana yang diterima oleh kuarda pramuka pada saat itu ia menyebutkan bahwa pihaknya telah memberikan pertanggung jawaban tadi ia sambil membawa juga sejumlah dokumen dan bukti ia menyebutkan bahwa bahkan mereka telah memberikan kembali uang dari dana tersebut yaitu sekitar 800 juta kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan berikut pernyataannya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapat surat panggilan. Surat panggilan ini saya harus menjelaskan dan harus saya sampaikan. Di dalam surat panggilan ini memang dipanggil nama saya. Nah tapi, sudah? Ini ada surat panggilannya. Tapi di sini ada kekeliruan. Yaitu di sini tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Padahal ini bukan dana bansos. Tetapi ini adalah dana hibah. Sesuai dengan... Sebentar, saya harus menyampaikannya dengan bukti-bukti yang jelas supaya semuanya terang beneran. Nah, dana bansos ini, ini berdasarkan SK Gubernur. Berdasarkan SK Gubernur nomor 235 tahun 2014. Pada tanggal 2014, pada 14 Februari 2014. Yang tanda tangan ini adalah Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Pak Joko Widodo. Ya, Veronica. Namun, kami tadi tidak mendengar apakah Silviana mengembalikan uang 800 juta rupiah itu untuk dua tahun berturut-turut dari dana yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Karena Silviana menjelaskan bahwa dari dana yang selama dua tahun ia terima, yaitu sebesar 6,8 miliar rupiah setiap tahun. Dari situ ia mengembalikan 800 juta rupiah. Namun, detailnya ini tidak disampaikan. Dan sebelumnya, Bareskrim Pori mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan korupsi dana bansos ini. Dan sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa, namun hingga saat ini belum ada tersangka. Veronica. Ya, Julita, selain kasus tersebut, polisi juga tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan masjid Al-Faouz yang terjadi atau yang dibangun saat Silviana Murni menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat. Nah, ini apakah sudah ada keterangan kapan polisi akan memeriksa Silviana terkait kasus itu? Ya, betul sekali, Veronica. Bahwa Bareskrim Pori ini juga tengah menyelidiki terkait dugaan korupsi pembangunan masjid di kompleks kantor wali kota Jakarta Pusat yang juga melibatkan Silviana Murni sebagai wali kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Maksud saya pada saat itu, pada tahun 2010 hingga 2011. Namun hingga saat ini Bareskrim Pori belum ada memberikan informasi yang resmi kapan Silviana akan diperiksa terkait dengan dugaan korupsi ini karena pada hari ini Silviana khusus diperiksa terkait dengan dugaan korupsi Dana Bansos, Kuarda, Pramuka DKI Jakarta. Dan rencananya Bareskrim Pori akan kembali memanggil Silviana terkait dengan dugaan korupsi pembangunan masjid ini di mana sebelumnya Pori menyebutkan bahwa dari laporan badan audit keuangan ada kekeliruan dan juga ada kejanggalan yang ditemukan di sana nilai proyek yang digunakan pada saat itu untuk membangun masjid adalah sebesar 27 miliar rupiah dan tentunya nanti kita akan lihat apakah Silviana atau kapankah Silviana akan dipanggil lagi terkait dengan dugaan korupsi pembangunan masjid ini. Peronika Ya baik, reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Bareskrim Pori.